Ada pertunjukan menarik lor dari Sugik Nur Al Jancuki, Aldo Bully. Menarik dari persidangan sebelumnya ya, saya tidak salah, catatan saya, saudara berdakwa ini, SG sampai kelas 5 ya. Jadi tersetar di sana ya, karena kelas 5, apakah saudara tidak punya ijazah SD? Tidak. Menurut saudara, saudara tidak punya ijazah SD berarti ya, apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melakukan ke SMB? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya tidak menjawab ya. Tidak. 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 sedih saja enggak lulus kelas lima sudah pernah saya katakan baca Quran aja nggak bisa masukkan bocah saya besok sidang besok coba tolong dites suruh membaca Al-Quran dibuka dan disuruh membaca Al-Quran secara acak kita biar bisa melihat lagi ya itu penting mengapa karena dia dimana-mana dikatakan ulama Gus biar terbongkar nanti itu serigala apa domba gitu ini Masya Allah Masya Allah akhir zaman ya kayak gitu aja tidak pernah merasa dirinya berdosa tidak pernah merasa dirinya bodoh kayak gitu ya tega ngisi ceramah dimana-mana gitu Masya Allah ya kalau merasa dirinya bodoh ya sudah lah tekun ngaji Nur gig sekolahnya diselesaikan ada kejar paket A kejar paket C dan seterusnya biar tidak ngisin-ngisin itu kan kamu ngisin-ngisin sekali memalukan dan menjijikan kalau kamu aja ijazah SD saja enggak punya bagaimana kamu tahu rupa ijazah yang benar seperti apa kok ya berani-beraninya mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi ya kamu ijazah SD SD saja enggak punya ijazah karena enggak tamat bagaimana mungkin kamu tahu rupanya ijazah itu seperti apa ibarat ibarat ya ini penggambaran yang mudah biar polonya kamu tuh dan juga pengikutnya itu sadar paham ibarat orang tidak pernah ngerti yang namanya ular dan belut itu enggak ngerti tapi berani-beraninya berfatwa tentang ular tentang belut memprotes orang ini kamu kamu belutmu itu palsu ularmu itu palsu kamu padahal tidak tahu apa itu ular apa itu belut agama tidak tahu kebodoh ilmu agama kamu nur tapi kok ngisi pengajian dimana-mana berfatwamu bahala sok bener sok alim itu kan kamu sesat dan menyesatkan banyak orang ini hanya di Indonesia nih Bu ada ada pertunjukan begini ini hanya di Indonesia dan negara yang entah bagaimana cara ceritanya itu orang tidak tahu agama tapi dibiarkan mengisi agama ibarat ilmu kedokteran orang tidak pernah sekolah ilmu kedokteran babar belas dibiarkan membuka praktek dimana-mana itu ya pengibaratan yang lain kan begitu orang tidak pernah sekolah kedokteran tidak punya ijazah dokter tapi membuka praktek berfatwa tentang ilmu kesehatan ilmu kedokteran di mana-mana mirip-mirip begitu pertunjukannya lalu apa yang terjadi ya bukannya kemudian membuat orang sehat bukannya menyehatkan menyembuhkan banyak orang tapi sebaliknya akan terjadi malpraktek akan menjadi akan membuat orang banyak tersesat banyak orang mati karena salah menelan obat salah mendiagnosa salah menterapi akan begitu sudah tapi benar-benar itu menjadi jalan untuk kebaikan semuanya kebaikan Nur kamu dan keluarganya kebaikan pengikutnya ya kamu itu tahu itu jangan hanya kepentingan politik Egi juga itu orang kayak gitu di terus-terusin didukung-dukung sadarkan dirilah sadarkan dia kasih ya malai karir terus kalau orang nggak lulus SD nggak ngaji nggak bisa baca Al-Quran nggak tahu alibat apa nggak boleh bikin pondok boleh kalau kamu punya uang banyak ya orang kebetulan mungkin ingin bertobat tidak bisa ngaji tapi punya uang banyak apapun latar belakangnya bikin pesantren boleh bagus tetapi kamu jangan menjadi Hai jangan mengaku sebagai ulama gara-gara bisa membangun pesantren jangan ikut ngajar ilmu agama disitu Cukuplah kamu membangunkan pondok membawa kedungnya kamu undang ulama disitu undang biayai undang ustadz yang memang mumpuni yang memang menguasai ilmu agama begitu caranya kamu cukup membiayai pondokmu yang kamu bangun itu memberikan kebutuhan yang ada untuk pondok pesantrenya lu mentang-mentang bisa bikin pondok bisa bikin masjid ikut-ikutan ngajar padahal kamu kamu nggak tamat SD nggak tamat nggak pernah ngaji TPG baca Quran aja nggak bisa itu namanya bukan ingin menciptakan pondok yang menyelamatkan ilmu agama tapi merusak ilmu agama dengan kebodohanmu ilmu agama aja Quran nggak bisa kok berani-beraninya mubah Allah ya makanya pasalnya penodaan agama kamu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh